Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi adima'in amma ba'du Saudara-saudaraku dimanapun berada Pagi ini kita akan Membicarakan beberapa hadith Keutamaan puasa pada bulan sya'ban Saya Ini diambil dari kitab Tawqirud du'at wal awam Binafahatillahi ala la'ibad Tiwa lala'an Mengingatkan para da'i dan masyarakat umum Tentang anugerah-anugerah Allah Pada hamba-hambanya selama setahun Disini ada dalil-dalil amalan yaumiyah harian Al-usbu'iyah Amalan perpekan As-shahriyah Amalan bulanan as-sanawiyah Dan amalan ta'unan Termasuk amalan ta'unan adalah Bulan sya'ban Dalam kitab ini Halaman 102 Ada bab Al-munasabatussabi'ah Fado'ilu syahri ramadhan Wa'a'malihi Jadi pada Kesempatan pada Munasabah yang ketujuh ini Keutamaan bulan sya'ban Dan amal-amalnya Awalan pertama Apa yang datang Mengenai keutamaan bulan sya'ban Dan kesunahan puasa sya'ban Maksudnya hadis-hadis yang menerakan itu Yang pertama Di antara keutamaan bulan sya'ban Bulan sya'ban ini adalah bulan Dimana amal-amal Perbuatan manusia Dilaporkan oleh para malaikat Kepada Allah Angusamah bin Zaid Radiyallahu'an Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid Radiyallahu'an Qala Usamah bin Zaid berkata Kultu aku berkata Ya Rasulullah Hai Rasulullah Ya Rasulullah Lam arakatasu musyahran Minasyuhur Matasumumin sya'ban Aku Belum pernah melihatmu Berpuasa Dalam satu bulan Di antara bulan-bulan yang ada Seperti Ketika engkau Berpuasa pada bulan sya'ban Kenapa Engkau berpuasa bulan sya'ban Melebihi bulan-bulan yang lain Qala Rasulullah S.A.W. bersabda Zalika syahrun Yaghfulun nas Anhu Baina Rajabin Waramadhan Sya'ban itu Adalah bulan Yang dilupakan oleh manusia Antara Rajab dan Ramadan Artinya apa? Bulan Rajab Orang-orang Biasanya Rajin Berpuasa Karena termasuk Bulan Haram Bulan Mulia Bulan Ramadhan Apalagi Karena bulan wajib Nah sya'ban ini Dilupakan Karenanya Rasulullah Rajin Puasa pada bulan itu Bulan sya'ban Bulan sya'ban ini Adalah bulan Dimana Amal-amal Perbuatan Manusia Dilaporkan Kepada Allah Tuhan Semesta Alam Aku senang Amalku Dilaporkan Kepada Allah Sedangkan Aku Dalam Keadaan Berpuasa Hadis ini Diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Shaibah Di dalam Al-Musunnaf Imam Ahmad Di dalam Musnadnya Juga Imam An-Nasai Para ulama Menilai Hadis ini Termasuk Hadis Hasan Ini Menganjurkan Puasa Bulan Sya'ban Dan Puasanya Bebas Terserah Apakah Setiap hari Full Sampai Bulan Ramadan Atau Setiap Dua hari Sekali Atau Apa Yang penting Jangan Memulai Setelah Nisfu Sha'ban Kalau Mau berpuasa Di bulan Sha'ban Harus puasa Sejak Sebelum Pertengahan Sha'ban Kemudian Yang kedua Di antara Keutamaan Bulan Sha'ban Hua Shahrun Tukaddar Fihil Ajal Wal Arzak Bulan Sha'ban Ini Adalah Bulan Turunnya Ketentuan Ketentuan Allah Mengenai Ajal Dan Rizki Manusia Ini berdasarkan Hadith Riwayat Imam Al-Bazzar Dan Imam At-Tabrani Dalam Al-Mu'jam Al-Ausat An Aisyah Radiyallahu Anha Dari Aisyah Radiyallahu Anha An-Nabiyya Sallallahu Aleyhi Wasallam Kan Yasumu Sha'ban Akullah Sesungguhnya Nabi Sallallahu Selalu Berpuasa Bulan Sha'ban Penuh Puasanya Di bulan Sha'ban Penuh Tolat Aisyah Bertanya Kultu Ya Rasulullah Aku Berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ahab Shuhuri Ilaika Antasumahu Sha'ban Bulan Bulan yang Paling Engkau Cintai Untuk Berpuasa Itu Sha'ban Kenapa Bulan Sha'ban Al-Baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Menjawab Innallaha Yattubu Fihi Ala Kuli Nafsin Majitatin Tilkas Sana Sesungguhnya Allah Mencatat Pada Bulan Sha'ban Artinya Menyampaikan Catatan Kepada Malaikat Maud Pada Bulan Sha'ban Tentang Daftar Daftar Setiap Jiwa-jiwa Yang akan Mati Pada Tahun Itu Jadi Yang akan Mati Setelah Ini Setelah Ini Kebelakang Siapa Saja Malaikat Dapat Catatannya Pada Bulan Sha'ban Ini Apakah Mati Karena Apa Aku Senang Ajal Ini Datang Kepadaku Sedangkan Aku Sedang Berpuasa Maksudnya Catatan Ajal Kalau Catatan Ajal Belum Datang Dari Allah Kepada Malaikat Bulan Ini Berarti Kita Masih Hidup Setahun Lagi Walaupun Ada Virus Apapun Tidak Akan Mati Tapi Kalau Sudah Ada Malaikat Sudah Terima Daftarnya Siapa Yang Mau Diambil Dari Allah Berarti Akan Mati Baik Kena Virus Maupun Tidak Kena Virus Termasuk Rizki Rizkinya Ini Juga Catatannya Pada Bulan Ini Kemudian Keutamaan Yang Ketiga Keutamaan Bulan Sha'ban Iqtharun Nabi Sallallahu Alih Assalam Minas Suyami Fih Nabi Sallallahu Assalam Memperbanyak Puasa Pada Bulan Sha'ban Jadi Beliau Ini Kalau Bulan Sha'ban Memang Banyak Puasa Aisyah Radiyallahu Anha Berkata Kena Rasulullah Sallallahu 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 Rasul tidak Sallallahu Sallallahu Assalam Sering Berpuasa Sehingga Kita Kita Bilang Rasulullah Ini Tidak Pernah Berhenti Puasa Dari Seringnya Puasa Kadang Rasulullah Ini Tidak Puasa Lama Sampai Kita Bilang Rasulullah Ini Gap Puasa Aku tidak melihat Rasulullah s.a.w. menyempurnakan puasa satu bulan kecuali Ramadan Jadi kalau Ramadan, sempurna Dan aku tidak melihat Rasulullah s.a.w. lebih banyak puasanya dalam satu bulan Selain Ramadan daripada bulan sya'ban Jadi Rasulullah s.a.w. itu paling banyak puasanya itu di bulan sya'ban Ini kesempatan sekarang bulan sya'ban puasa Ini dalil yang ketiga hadis ini Iriwayat Imam Bukhari dan Muslim Nah, kemudian mengapa kita ini puasa di bulan sya'ban? Selain karena memang sya'ban ini dilalaikan oleh manusia Orang lupa untuk puasa bulan sya'ban Juga ini dalam keterangan yang keempat di dalam kitab ini juga Berpuasa pada bulan sya'ban ini karena mengagumkan pada bulan Ramadan Berdasarkan hadis An-Anas r.a Anas bin Malik r.a berkata Su'ilan Nabi s.a.w. Ayu shawmi afdolu ba'da Ramadan Nabi s.a.w. pernah ditanya Puasa apa yang lebih utama setelah Ramadan Faqala lalu baginda bersabda sya'ban li ta'zimi Ramadan Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah sya'ban Mengapa? Untuk mengagumkan puasa Ramadan Ini diantara hadis-hadis keutamaan puasa bulan sya'ban Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk berpuasa bulan sya'ban Walaupun hanya beberapa hari Walaupun tidak sempurna secara penuh Dan ini kemudian saudara-saudara Karena ini Ini ada Apa namanya Ada kiriman dari Salah seorang ulama Untuk membaca amalan Yang disebut dengan ayat-ayat kifaya Beberapa ayat Dulu pada waktu belajar di pondok pesantren Guru kami menganjurkan membaca tujuh ayat ini Tujuh ayat yang disebut dengan ayat-ayat kifaya Keutamanya ayat ini Qala Ka'bul Ahbar Ka'bul Ahbar Ka'bul Ahbar Ka'bul Ahbar berkata Beliau termasuk ulama salaf dari generasi tabiin Karena mengikuti masa-masa para sohabat Beliau berkata Ada tujuh ayat Dari Al-Quran Kalau aku baca tujuh ayat itu Aku tidak peduli Apapun yang terjadi di dunia Dan seandainya Langit ini jatuh ke bumi Kalau saya baca tujuh ayat ini Saya pasti selamat Padahal langit jatuh Dan langit sekarang tidak akan jatuh Nunggu kiamat Tidak apa lagi Cuma Yang di bawah langit Yang kecil-kecil Nah ini yang dianjurkan Dibaca Apa ayatnya Ini tujuh ayat Ini biasanya ada di Kitab-kitab Pajimu' Sharif Di Pajimu' Sharif Atau kumpulan-kumpulan doa Saya baca ayat-ayatnya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Qul lan yusyibana İlla ma ketab Allah Lana huwamawalana Wa'ala Allah Faliyatawakkalil mu'minun Wa'in yamsas kallahu Bidur Fala kashif Lahu Illa hu Wa'in yuridka Bikhayrim Fala radda Yusyib Bih Men Yashak Min Ibadih Wawal Al-Ghafur Al-Rahim Wama Min Dabda FI Al-Aرض Illa Al-Allah Rizgu Ha Waya Lam Mustak Raha Wama Mustaw Daha Kul FI Ketab Mubin In Dab Kalt Al-Allah Rabi Wara Bikum Ma Min Dabda Illa Dabda Rizgu Allah Yerzgu Qul Afaraytum Ma Tadahun Min Duhun Allah In Arad Nya Allah Bidur Hal Hinn Kashifat Dur Hinn Aro Arad Nya Bih Rahmah Aro Arad Nya Bih Rahmah Hinn Mum Sikah Rahmah Hinn 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 Allah Alayhi Yatwakel Al-Mutawakilun Sudak Allah Al-Azim Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Allah Menjaga Kita Semuanya Menjaga Keluarga Kita Menjaga Orang-orang Yang kita Cintai Menjaga Umat Islam Dimanapun Mereka Berada Dari Saya Insya Allah Untuk Pengajian Kitab Tauhid Mukhtasurul Yatikad Lul Imam Al-Bayhaqi Dilanjutkan Besok Atau Lusa Karena Sambil Menunggu Kita Belum Datang Kita Bagi Yang Talaki Langsung Di depan Saya Sedangkan Anda Yang ada Di daerah-daerah Bisa Ngambil Sendiri Kitabnya Di Internet Atau Di print Di print Di fotokopi Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh